selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang akhirnya kita bisa duduk seperti ini untuk ngobrol karena aku dan opa juga lagi sibuk banget gengs tapi kita ingin mengatakan bahwa kita akhirnya akan mendapatkan perkahwinan yang kita menunggu kita akhirnya akan melaksanakan resepsi di korea dan untuk bulan dan tanggal dan kapannya aku belum bisa kasih tau ya karena masih lumayan jauh jadi daripada kalian penasaran atau menunggu terus jaraknya masih jauh gengs dari sekarang ya tapi itu aja nyusnya sebenernya benar-benar menunggu akhirnya benar-benar 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 tapi hanya satu hal yang kita tidak bisa mengatakan kru keluarga kalian oh iya di pernikahan aku nanti kebetulan keluarga aku gak bisa dateng gitu ya gengs ya karena masalah karantina masalah ya kalian tau lah ya betapa ribetnya kehidupan ini setelah apapun yang terjadi tapi ya itu aja greetingsnya kita mau ngajak kalian jalan-jalan langsung jadi sekitar bulan November kita mencari tempat 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 sudah lama tapi akhirnya kita akhirnya kita ada dari bulan November gengs sebenernya nyari wedding itu tapi ada kayak ini ya karena lagi musim-musim kayak gini kan maksudnya kita tuh bingung gitu loh beneran mau mengadakan resepsi atau enggak kayak gitu dan ya karena beberapa masalah dengan segala sesuatunya gitu ya sampai akhirnya kita memutuskan oke it's time gitu ini udah waktunya karena we've been waiting for this moment we've been waiting for more than a year right to have our wedding ceremony because previously we need to get married at October last year October? last year but we already married for one year right? jadi kita tuh udah seharusnya gitu kan October tahun lalu kita udah resepsi gitu tapi ternyata waktu itu di bulan October kalo gak salah juga atau sebelum bulan October itu lagi ningkat-ningkatnya banget gitu kan di Korea angka pasiennya itu lagi ningkat banget jadi waktu itu kita memutuskan untuk oke cancel dan akhirnya kita cari venue lagi dan sekarang kita mau ngajakin kalian liat-liat gitu venue-nya kita yang venue hasil-hasil kita apa namanya looking for the venue gitu ya hasil dari ini ya Beb ya apa namanya result from our venue look like venue looking in venue venue finding venue ini kita lagi di hotel mau ngambil sangdam sangdam konsultasi jadi mau nanya-nanya dulu harganya berapa terus semuanya berapa cateringnya berapa sewa gede nya berapa kayak gitu-gitulah kakanya kucing kucing check everything check every card ok and we need to hurry yes pali pali kayak deyuk ini bedding hall ya oh my god it's so cute oh my god disini tuh bersemuat banyak orang gitu beddingnya dan oh my god itu tuh bagian latar yang buat nikahannya oh my god it's so cute it's like drama ini tuh ruangan buat what's oh beautiful ini bufetnya gengs ini ini buat tempat makan oh my god oh my god oh my god oh my god ini tuh tempat makan yang lain habis dari si bufeng bisa makan disini ini buat transit habis selesai nikahan kita lagi di tempat yang kedua buat buat membandingkan budget ya kan karena kan kalo kita nyari hall nyari tempat tahunan itu kan harus sesuai dengan keinginan ya jadi sesuai dengan keinginan dong jadi kita lihat dia dulu tadi yang satunya itu di hotel dan dia bagus sih menurut aku kayak drama-drama gitu cuman kalo yang ini kan di wedding hall jadi dia fokusnya ke tempat gedung yang buat nikah-nikahan gitu jadi nanti kalo boleh kita lihat langsung ke gedungnya cuman enggak tahu dia boleh apa enggak ini buat buat pengantin kalo mau foto-foto ini oh dia kekacanya b categories bahwa tiba tetapi tetapi ketika kekacanya Terus ini Wedding Hall nya Ini Wedding Hall nya Ini tempat buat nikahannya disini Ini perfect feel yang buat tea party habis nikahan disini Oh nolpun deh Nolpun deh Wah Kita karena ini juga lagi di Incon Jadi kita memutuskan untuk melanjutkan pencarian kita Terhadap Wedding Venue Karena sebenernya kita ini Masih belum tau apakah kita mau merayakan resepsi di Ansan atau di Incon Kalau Ansan kan deket sama rumah pindahan Kalau di Ansan kan deket sama rumahnya kita Tapi kalau di Incon kan deket sama rumah mertua Jadi kita juga harus Memperhitungkan untuk mengundang temen-temen yang mertua juga Mengundang temen-temennya opa Kan opa dulu tinggalnya di Incon juga ya Sebelum kerja Jadi kebanyakan temennya dia juga tinggal di Incon Jadi apakah kita harus di merayakan nikahan disini atau di Ansan Kita belum tau Makanya Kita lagi Getol banget Gengs Untuk mencari Wow Mari mana Inification Barangnya kita lagi getol banget untuk mencari Venue buat resepsi Ini bedding hallnya Cuman aku ga bisa nge-shit yang sebelah situ Karena ada orang Cuman ini Bagus ga sih gengs Ini bagian masuknya si pengantin Terus disini udah Disini Oh my god so cute Ini adalah setting yang paling terbaik Ya Tapi mereka akan berubah nanti Ah ok ok Gak sih Crystal Coba Coba Nih Oh Wah Ini tuh lagi ada acara kawinan Jadinya dia ini Dia disediakan gini nih Oh my god gimana dong Oh Masih gitu Wah Oh 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 Gengs Dari semua venue itu Kita pilih venue yang nomor 3 Gek sih Yobo? Hmm The third one Yes Because The third one is kinda reasonable price And only What is that called Only one hall Only one wedding or day operate So We don't get over wrapped to other Marriage couple attendees So they don't feel uncomfortable Our attendees don't feel uncomfortable And you don't need to get burden To compare other bribes And the last thing is kinda What is that Easy to get approach To that hotel Si tempatnya itu Emang dia Memenuhi segala keinginan kita sih Tadinya kan kita mau di Ansan gitu Tapi gak jadi Karena Kebanyakan Tamu kita juga kan dari Bapak Ibu Mertua Sementara Bapak Ibu Mertua Aku kan tinggal di Incheon Jadi kita pilih di Incheon itu Dan Disitu kebetulan juga harganya masih reasonable Masih Ya masih bisa lah ya Istilahnya kayak gitu Itu tidak Memberatkan kita Secara financially gitu Let's be realistic Gengs Okay Meskipun Pernikahan itu Sekali seumur hidup But I just don't want to blow my money up For wedding Okay Aku tuh gak mau yang But it's still a lot It's still a lot Makanya gak mau yang Terlalu banyak Mengeluarkan uang Jadi disitu reasonable banget harganya So we love it Because of the price also Terus juga Disitu cuma ada satu wedding hall Jadi wedding hall yang kita kunjungin itu Venom-venom lainnya Itu mereka Kebanyakan Ada multiple hall gitu loh Jadi dia kayak Satu guru Satu lantai ini ada tiga hall Kayak gitu Misalnya kayak hall A, B, C gitu kan Nah Biasanya juga Meskipun mereka ada intersection Yang antara hall A, hall B, hall C gitu ya Ini kalo terjadi pernikahan itu kan Tamunya yang dateng lebih banyak banget gitu Jadi kayak tamunya kita tuh bakal Tertingbun semua gitu loh gengs Jadi satu di lantai Jadi it's not a good thing Okay Cuman di venue yang ketiga ini Dia cuma punya satu hall Jadi tamunya kita itu bisa fokus disitu gitu loh Tamunya kita tuh bisa merasa nyaman disitu Tanpa kayak ngerasa packed gitu Kayak ngerasa penuh sama tamu-tamu Dari mungkin pernikahan-pernikahan yang lain gitu Dan juga Gini gengs Jadi kalo misalnya pernikahan itu kan It's all about the pride It's all about the pride gitu ya Kayak Aku berusaha untuk Mengurangi stress-stress dalam diri aku gitu ya Di hari-hari pernikahan Jadi aku memutuskan untuk memilih yang venue no.3 Karena dia cuma satu hall Jadi aku tidak perlu merasa aku bersaing dengan You know Pengantin-pengantin lainnya Seperti itu Cause I'm not pretty But But ya Itu venue ketiga jadinya kita yang Kita pilihnya kayak gitu Then For This Like For now How is our wedding preparation? Preparation? Hmm Need to get appointment about What is that? Pre-wedding picture Of course And need to borrow wedding dress Preparation kita ya paling cuma habis ini Nyapin udangan Terus Apa namanya Ngasih tau orang-orang Gitu kan Kayak temen-temennya opak Keluarganya opak Kayak gitu Kasih tau terus Apa ya Sejauh ini kayaknya itu dulu sih Yang harus kita prepare gitu ya But ya We would love to be happy If we got your blessing And Stuff like that Okay Itu aja gengs Tentang venue nya Semoga kalian Menikmati juga gitu ya Karena We We love Venue hunting Right? But Ya And If we have any chance We will upload our wedding ceremony video Or your pre-wedding studio picture video Like that Oh bener Nanti aku ajakin kalian untuk Ini ya Langkah-langkah dalam persiapan pernikahan Nanti kita ada foto studio juga Nanti kita ada foto studio juga Ya kalian tau lah ya Foto studio pre-wedding ala-ala korea gitu Nanti aku ajakin kalian kesitu Terus Sama fitting dress juga Nanti aku ajakin kalian kesitu Okay? Bye ya That's all for today video Yeah And Ya Hope you enjoy today video And May today video bring you joy Stay healthy Stay happy Stay lovely Stay lovely Annyeong Annyeong Bye 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 Bye